Saudara kita awali kompas, jember dengan informasi pertama. Seorang pelajar di Kabupaten Bodowoso, Jawa Timur hilang saat mendaki gunung Argo Puro, sisi bagian timur. Tim Sargabungan tengah berupaya mencari korban dengan peralatan panjat karena medan curam dan dipenuhi perbukitan. Tim Sargabungan yang terdiri dari unsur sukarelawan, Polri, TNI, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja sama mencari seorang pendaki bernama Torik Rizki Ahmad Maulidan yang hilang minggu sore di kawasan pegunungan Argo Puro, sisi bagian timur. Sebelumnya korban bersama tiga orang temannya, yaitu Pungki Pranata, Rizki, dan Syafril mendaki gunung Bukit Piramid di kawasan gunung Argo Puro untuk menikmati matahari terbenam. Namun pada saat perjalanan melewati jalur Tegal Tengah, tiba-tiba terjadi cuaca buruk dan kabut tebal yang mengganggu pandangan mata mereka. Mereka pun memutuskan untuk kembali. Namun saat berada di jalur turunan, korban yang berada di barisan terdepan turun dengan kecepatan tinggi sehingga terlepas dari rombongan dan menghilang. Sama Rizki bertiga. Pas Torik itu kok ngebut, bilang saya. Saya kasihan Rizki, kan aku usah aku jatuh. Saya sempat nanya, ngambil jalur yang sebelah mana, bilang Torik sebelah kiri. Saya ikuti jalurnya Torik sebelah kiri. Saya kasihan Rizki, Rizki saya dulu, Rizki. Pas sudah gitu, saya mengikuti jalurnya Torik itu, mau jatuh. Mau jatuh ke jurang juga. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan peralatan panja tebing karena medan dan jalur dipenuhi tebing, tanjakan, dan turunan. Hingga selasa siang, tanda-tanda keberadaan korban masih belum ditemukan. Rencananya pencarian diperluas dengan melibatkan warga setempat. Kita bersama-sama dengan Basarnas, BPBD, dari Kuramil, dari Rilawan, masyarakat, dan Isaci terkait. Sampai saat ini melakukan upaya-upaya pencarian. Lakukan pencisiran dan pagi ini dilanjutkan lagi untuk melakukan pencisiran. Mudah-mudahan kita bersama, pagi ini bisa diketemukan. Terima kasih.